Halo sobat semuanya, ketemu lagi di review produk asli. Di sini sudah ada mixer asli Expert 804. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan fitur-fitur mixer ini. Dan di video ini saya akan mencoba fitur input CD dan tape dan USB MP3 atau Bluetooth. Dua fitur ini bisa kita pakai untuk membuat back sound musik ketika MC sedang berbicara. Back sound musik ini bisa membuat MC menciptakan suasana lebih meriah ataupun lebih khidmat. Back sound musiknya bisa saling beriringan atau saling bergantian. Caranya seperti ini. Kita pakai jack RCA. Kita masukkan di sini, di inputnya. Kemudian ujung RCA ini baru kita masukkan ke sumber musiknya. Bisa dari HP, laptop, atau PC, ataupun dari tape. Misal ini dari HP juga bisa. Seperti ini. Kemudian musik satunya bisa kita ambil dari flash disk ataupun dari Bluetooth. Sekarang sudah ada dua back sound. Satu dari input CD atau tape. Yang dalam hal ini itu dari HP. Kemudian yang kedua itu dari flash disk. Perlu diketahui kalau musik yang dari sini, ini volumenya hanya ada di CD tape. Atau CD tape ini. Volumenya ada di sini. Untuk yang lainnya tidak berlaku. Baik itu high, mid, low, atau gain. Yang ada hanya CD tape ini. Volumenya di sini ini. Selain itu juga DSP tidak bisa digunakan. Kalau untuk yang di sini, musik di sini, ini channel di sini semuanya bisa digunakan. Baik itu high, mid, low, termasuk juga efek DSP-nya, gain, dan pan. Jadi lebih lengkap. Untuk yang ada di sini, musiknya bisa kita gunakan efeknya lengkap. Di back sound ini kita hanya bisa menggunakan volume CD tape ini. Kalau kita mau menggunakan volume return ini, maka kita akan menggunakan output dari sini yang akan kita masukkan ke return. Jadi seperti ini, kita pakai check RCA. Kemudian kita masukkan ujungnya ke return. Seperti ini, baru kita bisa menggunakan volume return yang ada di sini. Tapi hati-hati, karena untuk volume return ini sangat peka, dan kalau tidak imbang nanti bisa menimbulkan pecah. Jadi antara volume CD tape dan return ini harus hati-hati. Tapi di sini tetap belum bisa kita gunakan efek maupun tone high, mid, low-nya belum bisa kita gunakan. Hanya bisa menambah suara, atau menambah besarnya suara. Kalau kita mau memakai tone high, mid, low, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Return-nya ini kita masukkan ke line, ke channel 1 atau 2. Misalkan ke channel 2 di sini masukkan ke line, baru nanti gain, pan, high, mid, low-nya itu bisa kita gunakan untuk back sound ini. Tapi sekali lagi, ini juga beresiko, karena ketika kita tidak bisa imbang, nanti akan menimbulkan suara yang pecah. Jadi tetap amannya hanya memakai yang CD tape. Kita coba saja ya, dengan menggunakan input CD atau tape ini dan USB MP3 yang langsung kita nanti pakai volume CD atau tape ini. Dan juga untuk volume yang ada di back sound ini untuk channel ke 5 dan 6 ini. Sudah saya pasang mikrofonnya. Kita pakai channel 1. Yo, 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 semuanya para tamu undangan yang tergormat. Silahkan memasuki gedung pertemuan ini dan antri satu di satu. Jangan lupa siapkan upload-nya dan masukkan ke dalam kotak dan ini sebagai bentuk penghargaan kepada pengantin karena memberikan sumbangan bagi kehidupan mereka juga. Ya, jangan lupa upload-nya yang tebal-tebal. Silahkan masuk. Ya, monggo-monggo-monggo. Masuk-masuk-masuk. Ya, nah yang sudah masuk dan tutup, jangan lama-lama lagi. Segera nikmati hidangan yang sudah ada ini. Makan sepuasnya dan jangan sampai ada yang tersisa. Dinikmati sambil kita menunggu kedatangan pengantinnya. Ayo, setelah Anda masuk, masukkan upload langsung ya. Makan makanan yang tersedia. Nikmatinya hidangan yang ada. Langsung dimakan saja. Nanti ketika teman dan datang, para diri untuk segera berdiri untuk memberikan hormat kepada pengantin yang datang. Ya, makan dulu, makan dulu. Dan yang masih ada di luar, segera masuk. Serahkan upload kalian, masukkan ke kota ya. Ayo masuk dan makan, makan, makan. Ya, nikmatin musiknya. Ya, diselah sana itu juga makan lahap ya. Nah, para diri, sudah saatnya para diri untuk diminta berdiri. Karena teman dan sudah ada di depan, sudah berdiri dan akan masuk ke ruangan. Para diri sekalian, tamu undangan yang kamu hormati, mohon untuk berdiri, teman dan segera masuk ruangan. Para hadirin dimohon berdiri untuk memberi penghormatan kepada kedua mempelai yang sudah berjalan memasuki gedung pertemuan ini. Kita lihat ini, dua teman dan ini memakai kebaya, memakai pakaian kebesaran, dan segala pakaiannya gemerlang. Betapa senyuman keduanya sangat bahagia. Mereka saling tarik sana, tarik sini, tangannya saling menarik-narik. ingin segera sampai ke pelaminan. Ya, kedua teman dan akhirnya menuju ke tempat pelaminan. Hadirin, jangan segan-segan untuk tetap berkiri dulu, jangan jangan duduk, jangan ingat makanannya. Kita tatap dulu kedua teman dan yang masuk ke ruangan itu. Betapa mereka sangat bernafsu untuk sampai ke tempat pelaminan. Meskipun nanti cuma duduk. Nah, akhirnya kedua mempelai ini sudah sampai ke tempat pelaminannya. mau duduk kok ragu-ragu, cepat duduk. Ya, teman dan cepat duduk. Jangan ragu-ragu, kasihan ini para tamu sedang berdiri. Ya, nah, kedua mempelai sudah duduk kembali di tempat pelaminan. Oke, para hadiri, silakan duduk kembali, dan jangan terlaku untuk mengambil makanan yang tersisa. Makan lagi, makan lagi, jangan lupa makan. Dan jangan lupa nanti kalau pulang untuk salaman kepada pengantin. Oke, selamat menikmati hidangan. Dan jangan lupa, tetap tersenyum untuk kedua mempelai doa bahagia buat mereka. Silakan habiskan makanannya. Ini saya contohkan untuk pemakaian outputnya masuk ke returns, kemudian ada volume return yang bisa digunakan di sini. Selain dari CD tape rate ini, atau return dari CD tape, kita bisa menggunakan return ini, tapi dengan cara input yang ada di, oh sorry, tapi dengan cara output yang di sini masuk ke return dulu, baru kita bisa menggunakan volume return ini. Tapi fungsinya ini hanya menambah suara saja. tapi hati-hati karena bisa nanti clipping ya. Kalau untuk efek seperti high, mid, low, ataupun DSP tetap tidak bisa. Jadi fungsinya hanya tetap di returns dan CD tape. Kita coba ya. Nah ini untuk volume pakai yang normal CD tape. CD tape volume ini. Tapi kalau kita memakai output kemudian ke returns, maka kita bisa menggunakan volume return di sini. Kalau kita tambahkan besar. Nah ini suaranya membesar ya. Membesar. Ya, fungsinya hanya menambahkan volume saja untuk return sih. Tidak bisa menambah efek apapun. Sekarang kita coba yang dari output ini bukan masuk ke return, tapi masuk ke line di channel 2 ya. Karena kita akan memaksikan untuk tone-nya high, mid, low. Ini bisa berpengaruh di back sound yang ada di sini. Tapi tetap untuk DSP-nya tidak bisa kita pakai. Kita coba ya. Nah ini kita sudah memakai line. Line yang ada di sini. Kita lihat ya. Ini high-nya kita tambahkan. Ada pengaruh ya. Lone-nya. Ya, lebih berat ya. Nah, kita tambahkan. Kalau misalkan low-nya kita kurangi. Ya, kurang berat. Kalau kita full-kan. Kurang berat. Ya, ini untuk tone-nya high, mid, low. Bisa pengaruh. Termasuk gain-nya. Bisa tambah lebih. Dengan memakai line. Tapi hati-hati. Karena kadang kita kalau tidak seimbang. Nanti bisa looping. Jadi dari output ini langsung masuk ke line. Bisa channel 1 atau channel 2. Baru kita bisa memakai tone untuk high, mid, low-nya. Sekali lagi, DSP tetap tidak bisa kita gunakan. Sampai disini dulu untuk review salah satu fitur Expert 804. Semoga video ini bermanfaat. Dan memberikan info yang berguna bagi kalian yang ingin membeli Expert 804. Terus tonton video-video di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much.